Ada anak enam bersaudara, yang paling tua jadi petani, adik-adiknya ada yang jadi dokter, insinyur, pilot, banker, akuntan. Dan oleh wartawan, lima orang adiknya inilah yang dimilai sebagai anak-anak yang paling sukses dalam hidupnya dalam keluarga tersebut. Suatu ketika, ada kisah nyata sepasang orang tua yang memiliki enam orang anak, dan lima di antara mereka lulus perguruan tinggi dan menjadi orang sukses semuanya saat diwawancarai media. Lalu sang pewawancara bertanya, mengapa anak yang pertama justru malah gagal? Lalu si orang tua tersebut menjawab, oh tidak, anak saya ke enam-enamnya sukses semua, dan bahkan yang nomor satu itulah yang paling sukses di antara yang lainnya. Loh, bukannya anak bapak yang pertama tidak lulus SMA dan hanya menjadi petani saja? Oh, iya, jawab si bapak. Karena dia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih menjadi petani untuk membiayai kelima orang adiknya untuk menjadi orang yang sukses. Jadi sesungguhnya, dialah anak saya yang hidupnya paling sukses. Tanpa dia jadi petani, tidak mungkin adik-adiknya bisa menjadi dokter, pilot, insinyur, dan lain-lain. Karena sejak kecil, kami mengajarinya bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang mampu membuat orang lain sukses, dan bukan hanya dirinya sendiri. Saya pun yakin, Tuhan pun akan berpikir seperti saya. Jawab orang tua tersebut sambil menetap anaknya yang menjadi petani tersebut.